Kalau enggak mau disyakitin orang, ya jangan nyakitin orang. Terus kalau kita mau dihargai, ya hargai orang. Kalau kita mau di orang lain senang sama kita, ya kita harus bikin orang lain senang. Sesuatu yang tampak baik, tidak selamanya baik. Dan sesuatu yang tampak buruk, juga tidak selamanya buruk. Dari seorang Augie Fantinus, kita bisa belajar. Bahwa hidup itu ibarat sekolah. Selalu ada ujian, tapi selalu ada pembelajaran. Mungkin terkadang ujian itu membuat kita mempertanyakan jawabannya. Mungkin terkadang ujian itu membuat kita merasa terpenjara. Bahkan terkadang ujian itu membuat kita marah dan kecewa. Tapi tahukah kamu? Terkadang ujian diizinkan. Untuk terjadi, agar kamu bisa belajar. Ya, belajar. Belajar untuk melihat dengan mata hati. Belajar untuk memahami. Belajar untuk mensyukuri apa yang dimiliki. Belajar untuk memaafkan mereka melukai. Menjalani kehidupan itu seperti bermain basket. Bagaimana cara kita menggiring, bagaimana cara kita mengoper, dan bagaimana cara kita melemparkan bola lah. Yang akan menentukan apakah kita akan menjadi juara. Begitu juga ketika kita menghadapi ujian kehidupan. Yang menentukan apakah kita akan lulus dengan hasil yang baik adalah tindakan dan respon kita. Bagaimana kita bisa berpikir sebelum bertindak. Bagaimana kita bisa memahami dan berempati. Bagaimana kita bisa berjuang dan bertahan. Satu tindakan kecil yang kita lakukan, dampaknya bisa begitu besar. Tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tapi juga oleh keluarga, dan juga orang di luar sana. Mungkin ujian dan cobaan datang tanpa henti dan tidak bisa ditebak. Tapi itu bukanlah alasan untuk menghentikan langkah kita. Justru itulah yang harusnya terus membuat kita bergerak. Karena kita percaya bahwa itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kasihnya. Meskipun terkadang hidup juga terasa seperti penjara, tapi jangan pernah menyerah dan jangan pasrah. Jangan juga membenci dan berkelu kesah. Karena sebenarnya itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita menjadi juara. Dari seorang Augie Pantinus, kita juga bisa belajar bahwa rasa cinta yang besar bisa membuahkan prestasi. Sekalipun kadang kamu merasa tidak punya kompetensi. Mungkin awalnya kamu merasa tidak mampu. Mungkin banyak orang yang ragu terhadapmu. Tapi ingat, keberhasilanmu tidak hanya ditentukan oleh pengalamanmu. Keberhasilanmu ditentukan oleh kesungguhanmu. Hidup bukan tentang seberapa banyak kamu mendapatkan piala dan medali. Tapi seberapa banyak hal baik yang bisa kamu beri. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang bisa kamu bagikan? Tidak melulu bicara soal materi. Tapi bagikan pengalaman. Bagikan senyuman. Bagikan pengharapan. Selama jantung kita masih berdetak. Jangan pernah berhenti untuk memberikan yang terbaik untuk orang banyak. Saya Mary Riana. And this is Zero to Hero Lessons from Augie Pantinus. Selamat menikmati.